Intro Untuk menguji dan tetap menjaga kelihayaan dalam menembak, ratusan personil Polres Batubara secara bersama melakukan latihan menembak di lapangan tembak Sat Brimob, Batalion B, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sebelum melakukan latihan menembak, seluruh peserta diberikan arahan oleh instruktur dari tim Pasilok Brimob, Tebing Tinggi. Kegiatan latihan menembak ini dilakukan secara rutin dalam kurun waktu 3 bulan agar seluruh aparat kepolisian menjadi semakin mahir dalam menggunakan senjata api secara profesional dalam bertugas. Menurut instruktur Ip2Hari, latihan menembak ini sangat perlu dilakukan karena untuk tetap menjaga keterampilan menembak para personil secara individu. Dalam sesi latihan menembak, seluruh personil menggunakan 2 senjata berjenis pistol, silinder, dan V2. Dengan masing-masing personil diberikan kesempatan menembak 2 kali dengan dibekali 8 butir peluru. Yang pertama, kita menggunakan senjata reputaris dari Polres Batubarang, yaitu cerita Taurus. Kemudian nanti yang ke sesi keduanya adalah menembak P2 Saparapunya. Kita memang beberapa hari kemarin mendapat surat dari Kapolres untuk menggunai pinjepake lapangan untuk pelajar, untuk latihan menembak. Dan hari ini sudah kita laksanakan dengan beberapa personil sudah berlangsung, seperti yang dilihat di belakang sudah sedang berlangsung. Dan ini mungkin untuk menjaga keterampilan individu, agar masing-masing personil memang ahli atau minimal bisa dalam menggunakan senjata terarah. Waka Polres Batubara, Kompol Heruan Syahputra mengatakan, Polres Batubara bekerja sama dengan Batalion Brimob B Tebing Tinggi untuk menambah keahlian dalam hal menembak. Polres Batubara bekerja sama dengan rekan dari Brimob melaksanakan kegiatan pelatihan menembak yang memang sudah kita programkan setiap tahunnya. Motivasi kita lakukan ini? Motivasinya bahwa kegiatan dilakukan adalah untuk memberikan kemampuan dan keterampilan kepada anggota ketika anggota menggunakan senjata api dapat terampil dan mahir untuk menggunakannya. Ada target ini? Ya kita memiliki target, kita akan mencari anggota yang bisa berprestasi dalam menembak ini. Pesan-pesan kami memang kegiatan menembak ini penting ketika kita menggunakan senjata, kita sudah mampu dan terampil untuk dapat menggunakannya secara maksimal dan sesuai dengan esok yang berlaku. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata!